Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. BPNT dalam perspektif pertahanan pangan. Lanjut. Oke, saya pikir ini arahan presiden semua juga kalau program BPNT ya, kita tahu bersama. Lanjut. Sampai sekarang, instrumen penanggulan kemiskinan itu yang kita kenal ada PKH, ada Rastra, ada BPNT. Di sini dalam rangka strateginya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, kemudian melalui program penawangan kemiskinan, melalui bansos berbasis individu, rumah tangga, atau keluarga. Next. Lanjut. Ini perkembangan penerima Rastra, Raskin Rastra dan BPNT ya. Mulai tahun 2025 terus tidak banyak perubahan sebetulnya. Pas tahun 2017 saja, ini berkurang sedikit ya, karena ada BPNT di 44 kota, uji cobakan. Tapi Rastra-nya masih 14,2 juta KPM. Tahun 2018, tadi sudah dijelaskan, sama Pak Pak Bicara sebelumnya, awalnya 1,2 dan selanjutnya BPNT akan berkembang-berkembang terus sesuai dengan kematangannya tentunya. Next. Lanjut saja ini, terus. Biar lebih efisien. Lanjut, satu lagi. Lewat. Inilah bentuk kartunya ya, tadi kira-kira ya. Yang BPNT, lanjut. Nah, kami juga melakukan kajian, ya kecil-kecilan lah begitu. Tidak terlalu luas, tapi paling tidak ingin melihat seberapa jauh persepsi masyarakat terhadap kualitas beras pada program Rastra. Saya mulai dari Rastra dulu. 49 persen menyatakan beras Rastra itu bagus atau baik. 49 persen juga menyatakan kurang, seperti itu. Jadi 50-50 lah, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak, begitu. Ini umum saja, tidak ada implikasi yang lain-lain. Hanya ingin melihat potret yang secara umum saja. Lanjut. Kemudian bagaimana dengan program BPNT? Saya mulai dari persepsi terhadap penggunaan kartunya. 84 persen menyatakan mudah menggunakannya. Hanya sebagian kecil saja yang masih agak sulit menyatakan sulit. Kemudian bagaimana kepuasan KPM terhadap program BPNT? Ini dilakukan di 5 kota. Tidak banyak sebetulnya, hanya 5 kota. Ini sampel ya. Tapi memang tidak mengambarkan ada 89 persen menyatakan puas dengan KPM terhadap program BPNT. Oke. Kalau dari sisi itunya yang tadi sudah disampaikan, dapat voucher 110 ribu, nilainya dikeluarkan bisa dengan beras dan gula. Misalnya kemarin mungkin ke depan ada telur. Kalau dilihat dari sisi ini pasti wajar-wajar saja. Uang orang dikasih voucher, dikasih uang 110, ya senang lah begitu ya. Jadi ini tidak terlalu berimplikasi macam-macam. Lanjut. Nah. Banyak hal yang ditemui dalam pelaksanaan BPNT. Tapi saya mengangkat satu saja. Dirastra dulu. Dirastra dulu. Kalau beberapa kajian mengungkapkan ada aspek administrasi, aspek ini, aspek itu. Maaf, ini kena mati. Saya hanya mengangkat dari satu aspek saja, yaitu kualitas beras yang diterima oleh KPM pada program rasa masih perlu ditingkatkan. Ngeliat dari tadi ada inline antara potret 49% yang menyatakan kurang bagus. Jadi ini introspeksi juga bagi bulog dalam melaksanaan Rastra perlu diimprove barangkali kualitasnya ini. Tindak lanjutnya saya pikir bulog perlu melibatkan gapoktan dalam penyediaan beras berkualitas. Sehingga kualitas beras yang sampai ke KPM lebih terjamin. Simple-simple saja sebetulnya. Ini klisu lagu lama sebetulnya. Tapi ini masih terjadi. Banyak hal lain. Tapi saya hanya mengangkat ini saja. Lanjut. Bagaimana dengan program BPNT? Dari sisi persepsi, tadi sudah disampaikan, sebagian besar sangat puas, sangat mudah dalam penggunaannya. Tapi permasalahannya yaitu secara umum, baik jumlah dan sebaran ewarung dalam melayani KPM belum memadai. Rasio layanan ewarung dengan jumlah KPM, saya mungkin salah Bapak. Saya membaca panduannya di pedomannya 1 banding 150. Actually di lapangan itu 250 sampai 400 melayani. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Itu benar. Saya hanya mengambil kasus di 5 tempat. Kemudian mesin edisi, electric data capture-nya. Menggunakan sistem JPRS Power, untuk wilayah-wilayah yang remote dan kurang akses signal dan listrik, maka penyeruan bantuan akan terhambat. Ini seringkali terjadi, yang tadi jauh disampaikan. Saya pikir sama. Tindak lanjutnya, kembali back. Kembali, kembali. Nah, tindak lanjutnya, saya pikir jumlah ewarung. Kalau BMPNT memang harus dikembangkan secara gradually tentunya. Ini jumlah ewarung, baik UB atau agen laku pandenya, di masing-masing kota perlu ditingkatkan. Tadi yang sebarannya segitu rendah ya. Sebaran ewarung harus memperhatikan lokasi dan tempat tinggal KPM, agar dapat meminimalisir tambahan biaya transportasi. Sekarang ini masih ewarungnya agak jauh daripada jumlah pemukiman, sehingga dia masih perlu transportasi. Seperti itu. Program BPNT perlu dukungan fasilitas signal JPRS yang memandai dari provider, komsel, indoset. Saya pikir perlu kerjasama ke sini. Nah, lanjut. Ada tiga rekomendasi yang kami ajukan. Yang pertama, rastra tetap diperlukan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial di bidang pangan. Kuota rastra nasional dapat diturunkan dan hanya mencakup penduduk miskin saja. Sisa anggaran rastra dapat dialokasikan untuk pocer BPNT. Secara gradually tadi. Secara gradual ya. Kemudian yang kedua, rastra tetap dipertahankan dengan berbagai perbaikan, serta mengintegrasikan dengan program-program pengentasan kemiskinan dan perbaikan visi masyarakat, yaitu FOSUR atau BPNT. Kedua bentuk, Nah, di sini. Kedua bentuk bantuan pangan ini bukan merupakan suatu pilihan, tetapi saling melengkapi antara satu dengan lainnya sesuai dengan kesediaan infrastruktur dan kesiapan penyelenggaran ketanahan pangan oleh pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, tiga. Rastra dan BPTMP, BPNT dapat dilaksanakan secara terpadu. Untuk wilayah kota atau kabupaten yang tergolong sentra produksi beras, pelaksanaan bantuan pangan dilakukan dalam bentuk pocer atau BPNT. Sedangkan wilayah non-sentra dalam bentuk natura rastra. Mungkin itu harus ada pemilayahan, kasih. Mana libelah defisit dan seperti itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!